Halo Mbak Gloria, lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk syuting iklan. Oke, nah sekarang lagi nyiapin buat turnamen apa nggak? Lagi persiapan untuk minggu depan International Series di Jogja. Oke, Mbak Gloria ini kan seorang pemain badminton. Nah, cinta pertama sama badminton itu karena apa? Karena aku suka main, suka olahraga. Jadi diajakin sama orang tua main di rumah, yaudah jadi suka deh. Oke, itu kira-kira umur berapa Mbak waktu itu? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun? Iya. Dan waktu itu langsung masuk klub atau gimana? Sebelum 7 tahun mungkin latihan di rumah dulu. Abis itu dilatih sama Papa di rumah. Abis itu Papa ngeliat ada prospek sepertinya. Jadi dibawalah ke klub di dekat rumah. Nah, emang pertama kali cita-citanya pengen jadi apa sih waktu kecil? Cita-citanya sih waktu itu belum tahu ya mau jadi apa ya. Tapi pas udah terjun di dunia atlet, jadi kayak kepengen nih jadi atlet bulu tangkis juga gitu. Terus berjalannya waktu banyak orang ngomong kiri kanan-kiri kanan, kamu ngapain jadi atlet, kamu bagusnya jadi model aja, ngapain jadi atlet capek-capek, bla 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 gitu. Jadi kayak langsung pikiran ini berkecamuk antara jadi model kah atau jadi atlet kah gitu. Jadi ya karena aku udah keburu terjun di bulu tangkis jadi atlet, jadi aku fokus di atlet dulu aja gitu. Oke. Masih ingat nggak pertama kali dipanggil Platnas itu umur berapa? Panggil Platnas itu di tahun 2012 which is aku umur 19 tahun. 19 tahun itu perasanya gimana mbak masuk Platnas? Sebelumnya masuk Platnas itu karena aku ada juara di kejuaraan dunia junior dan itu ada hasil untuk menentukan aku bisa masuk Platnas. Jadi perasaan waktu aku masuk Platnas itu seneng banget yang pasti bisa masuk nasional tim dan bawa nama Indonesia di kancanegara. Nah waktu pertama kali masuk Platnas, ngeliat pebulu tangkis yang kita tonton di TV itu start-start nggak? Yang pasti agak kaget juga sih. Maksudnya sebelum masuk Platnas itu sering ngeliat dia di TV, terus ngeliat di pinggir lapangan, di luar lapangan, terus tiba-tiba kayak pas masuk Platnas langsung, wah aku deket dengan mereka gitu. Jadi kayak udah deket dengan mereka, terus aku latihan bareng juga sama mereka. Jadi nilai plusnya aku bisa dapet separingan juga dari mereka gitu. Jadi bonusnya lumayan banyak sih. Bisa kenal juga sama mereka. Jadi untuk perform di lapangan juga aku udah ada modal lah gitu. Emang idola Mbak Gloria di badminton itu siapa? Dulu waktu awal masuk Platnas justru malah nggak tahu siapa yang aku idolain gitu kan. Karena jujur, karena aku seneng main badminton aja, jadi aku jalanin aja gitu di dunia bulu tangkis. Terus berjalannya waktu aku kenal dengan pemain-pemain senior dan legend-legend sekarang. Mungkin untuk di sektor ganda campuran, aku idolain Liliana Natsir ya. Oh ya, karena sama-sama mix double. Karena sama-sama mix double dan senior aku juga gitu. Oke, kalau disuruh milih nih Mbak, pilih juara BWF atau All England? BWF, All England dong. All England itu kalau kita juara All England akan jadi legend. Karena itu pertandingan tertua kan. Tertua di dunia, oke. Nah, boleh tahu nggak sih ritual Mbak Gloria sebelum tanding itu apain? Yang pasti berdoa, dengerin musik yang tenang-tenang, dan jaga mood banget. Jadi kayak HP aja juga aku kontrol untuk aku mau lihat apa, untuk bales cat apa. Jadi lebih ke kontrol diri sendiri aja sih. Nah, terakhir nih Mbak. Apa mimpi besar seorang Gloria yang belum dicapai? Wah tuh, mimpi besar mungkin pengen banget main Olimpiade ya. Karena dari tiga kali kesempatan yang ada, belum kesampaian sampai sekarang. Jadi doain aja semoga next 2024 aku bisa main Olimpiade. Oke, amin ya kita aminin semua. Terima kasih banyak ya Mbak Guli atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Good luck semuanya. Thank you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.